Dua pria tidak berkutik saat diringkus petugas Badan Narkotika Nasional usai mengambil paket kiriman di kantor jasa pengiriman di kota Bau-Bau. Dari hasil pemeriksaan, paket tersebut berisi narkotika jenis ganja seberat 2 kg berasal dari Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku ZM dan RS merupakan kurir yang bertugas mengantar paket ganja. Sementara pemilik ganja masih dalam penyelidikan. Pengungkapan peredaran ganja ini merupakan pertama dalam jumlah besar di kota Bau-Bau. Di penangkapan tadi memang penangkapan yang baru terbanyak mungkin kita di Kota Bau-Bau ini. Informasi yang akan didapatkan dari BNNB Sultra. Berkat koordinasi dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNNB Sumatera Utara. Isinya narkotika orang satu jenis ganja. Beratunya tadi kita ukur, kita timbang, sekitar 2 kg, 700 kg. Tersangka ada 2 orang, tapi nanti kita akan menekan pengembangan. Dan pengembangan ini masih ada lagi pihak-pihak lagi yang terkait. Setelah ditangkap, kedua pelaku dan parang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Bau-Bau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenai pasal tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Rahmadi melaporkan dari Bau-Bau.